Halo semangat pagi, apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan, senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Jumat 22 Juli 2022, Pesta Santa Maria Magdalena dalam Tahun Liturgi C2, Pekan Biasa ke-16. Kita akan mendengarkan Sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Yohanes, Bab 20, Ayat 1, dilanjutkan Ayat 11 sampai dengan 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malekat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malekat-malekat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapak, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan kisah yang menarik untuk kita perhatikan. Sebuah kisah yang membawa pengharapan baru bagi para murid yang kehilangan pegangan hidup setelah sengsara dan wafat Tuhan Yesus sang guru. Iman dan kecintaan Maria Magdalena pada Tuhan Yesus menjadi poin penting dalam perikop Injil hari ini. Maria Magdalena mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidupnya, terbukti dengan usahanya mengunjungi makam Tuhan Yesus pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena sebagai perempuan pertama yang melihat batu penutup kubur Tuhan Yesus telah terguling dan kubur yang kosong. Dalam kekalutan dan kesedihan yang mendalam, Maria Magdalena tidak mengetahui bahwa yang ia lihat adalah sungguh Tuhan Yesus. Ia baru menyadari dan percaya setelah Tuhan Yesus memanggil namanya dan Maria Magdalena mendengar sapaan itu. Momen ini menunjukkan secara harafiah bahwa Maria Magdalena sebagai salah seorang domba Yesus mengenal suara sang gembala. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, kasih Tuhan Yesus yang besar kepada Maria Magdalena sebelum kisah sengsara dan wafat Tuhan Yesus menjadikannya penuh semangat menunjukkan cinta yang tulus dengan mengunjungi makam Yesus di pagi-pagi buta. Maria Magdalena berhasil menembus kekalutan batin dan ketakutan yang ia alami saat itu. Tuhan Yesus membalas ketulusan kasih Maria Magdalena dengan menampakkan diri kepadanya. Hal ini tentu mengobati kerinduan batin Maria Magdalena untuk bertemu kembali dengan sang guru. Kesiap sediaan Maria Magdalena untuk diutus membuatnya siap mewartakan kabar sukacita kebangkitan Tuhan kepada para murid yang lain. Sebuah keteladanan dari Santa Maria Magdalena bagi kita sebagai murid Tuhan Yesus untuk memiliki cinta yang tulus kepada Allah dalam kesiap sediaan kita menjadi perutusan Allah dalam hidup kita. Semoga roh keberanian menguatkan kita untuk mengalahkan kegelapan dan keberdosaan diri untuk senantiasa terarah kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Ya Yesus sahabat kami melalui teladan Santa Maria Magdalena yang menjadi orang pertama yang memberitahukan kebangkitanmu kepada para murid dan juga kepada kami. Bukalah mata hati kami supaya menyadari bahwa Tuhan menggunakan orang lemah dan rapuh menjadi alatnya. Semoga kami mau dan bersedia seperti Maria Magdalena. Amin. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santa Maria Magdalena yang hari ini kita rayakan. Cerita tentang Maria Magdalena kita ketahui dari Injil. Namanya dengan jelas disebutkan dalam beberapa bagian Injil. Injil Lukas 8 ayat 2 mengisahkan bahwa Maria terhitung sebagai salah satu di antara wanita yang disembuhkan Yesus dari kuasa roh-roh jahat dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Yesus selama karyanya. Dalam Injil Matius bab 27 ayat 56 dan ayat 61 Dalam Injil Markus bab 15 ayat 40 dan 47 Dan dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 25 mengisahkan bahwa Maria bersama beberapa wanita lain hadir pada saat kematian Yesus di atas salib dan kemudian juga pada saat penguburan Yesus. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 1 Injil Markus bab 16 ayat 1 dan Injil Lukas bab 24 ayat 1-10 dikisahkan bahwa Maria bersama beberapa wanita lainnya pergi ke kubur Yesus untuk mengurapi jenazah Yesus pada hari Minggu Paskah. Berita kebangkitan Yesus disampaikan oleh para malekat kepada beberapa orang wanita. Meskipun demikian Maria Magdalena adalah satu-satunya wanita yang dikatakan sebagai orang pertama yang melihat Yesus setelah ia bangkit dari kubur. Maria berasal dari desa Magdala. Oleh tradisi Kristen selanjutnya ia diidentifikasikan dengan Maria dari Bethania saudara Martha dan Lazarus dan dengan seorang wanita pendusa lain yang bertobat dan kemudian mengikuti Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas bab 7 ayat 37-50. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!